Sebelumnya, jadi anjing bapak ibunya itu harus bersertifikat semua Selamat pagi teman-teman dog lovers semua, hari ini kita ditemani si namanya si Thor, Thor for Gordon Valley Hari ini kita mau pergi bersama Thor untuk pemasangan microchip Nah mungkin teman-teman disini banyak yang belum mengerti apa itu microchip Sebenarnya itu masih berhubungan dengan konten kami sebelumnya yang tentang penerbitan sisilah setambung Seperti ada sertifikatnya ya Nah sekarang ada seiring berkembangnya zaman ada perubahan ya Dari pemasangan dulu untuk menunjukkan identitas anjing itu harus ada tato di telinganya Ditato di telinganya, nanti nomor tato-nya harus sama dengan setambung, sertifikat yang dimiliki seperti akte Nah sekarang per tahun 2021 semua diwajibkan dengan pemasangan microchip Nah apa itu microchip? Kita akan mengerti, belajar apa itu namanya microchip Bagaimana kita mendapatkannya, terus fungsinya apa Nah microchip itu seperti chip nanti akan disuntikan di tengkuknya Seperti vaksin, tapi nanti tidak sampai kena daging Jadi disuntik secara suputan, di bawah kulit tidak kena otot, tidak kena daging Nanti kita punya alat scan yang digunakan untuk buat ngekan Nah nanti kita disken, keluar nomornya Nomornya itu harus sama dengan setambung yang terbitkan oleh perkin Nah bagaimana kita mendapatkan microchipnya atau setambungnya bagaimana? Nah hampir sama dengan aturan sebelumnya Jadi Anji, bapak ibunya itu harus bersertifikat semua Nah terus kita lakukan proses ketika Anji itu kawin Nah kita harus lakukan namanya proses lapor paca atau lapor proses perkawinan ya Nah apa namanya? Nah terus setelah proses paca itu bayar sekitar Rp50.000 plus admin plus BPN Lapor paca selesai Nanti ketika lahiran, lapor lagi Nanti lapor lahir lagi selama Anda tidak telat Lahirnya gratis, tidak bayar ya Nah nanti Masuk anjing itu bisa dipasang microchip Apa namanya? Setelah dia memasuki usia 1,5 bulan Nah makanya usia 1 bulan lebih 1 minggu Biasanya kita sudah lakukan proses Semua proses lapor paca, lapor lahir dan pengajuan microchip dan silsilah itu dilakukan secara online Jadi harus punya akunnya dulu Nah bisa daftar kantor belayah masing-masing ya Nah terus apa namanya? Nah setelah kita selesai lapor paca, lapor lahir sudah beres Jadi usia 1 bulan lebih 1 minggu Ya tidak harus tepat 1 bulan tidak ya bisa molor 1 bulan lebih 1 minggu entah berapa Lalu kita masukkan silsilah Disitu ada ring nama anjingnya Apa Apa lahirnya Apa namanya Mau warnanya apa Disitu dimasukkan secara mendetail Jangan sampai salah Termasuk jenis kelaminnya ya Jangan sampai keliru Nah setelah itu Setelah kita harapkan proses Lalu lakukan proses pembayaran Kurang lebih per ekor itu 115 ribu kayaknya 110-115 ribu plus PPN plus admin Jadi nanti setelah di ACC oleh biaya perkin Lalu nanti Stambung sertifikat dan microchip akan dikirim ke kantor wilayah masing-masing Kita kan salah tiga yang inginnya di Semarang ya Jadi nanti kita di info dari perkin Semarang Lalu kita menuju ke sana Dan nanti sudah disiapkan Stambung dan microchipnya Disitu Lalu di oleh petugas perkin Disuntikan microchipnya ke tangkuknya Lalu disekan Harus sama dengan stambungnya Lalu itu baru valid Lalu fungsinya apa microchip? Yaitu buat identitas diri seperti mobil Ada rangka mesin Kalau rangka mesin sama BPKB tidak sama Itu namanya mobil bodong Jadi harus sama Jadi itu sangat penting Apakah bisa buat melacak? Posisi tidak bisa Belum Semoga nanti ada kecanggihan seperti itu Jadi kalau anjing bisa hilang Lepas atau bisa Microchip bisa membantu Tapi saat ini belum bisa ya Jadi dijaga anjing ini Jangan sampai hilang Nah sekarang kita akan langsung Menuju ke Semarang Selama perjalanan kita akan jelaskan lagi Secara mendetail ya Sama prosesnya nanti kita lihat Mari Lihat mainnya ini dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Jadi ini sekarang kita berjalanan Menuju ke Semarang Kita ada di Salatiga ya Salatiga itu jaraknya 45 menit dari Semarang Kenapa harus ke Semarang? Karena kantor Perkin itu tidak semua ada di setiap kota Biasanya normalnya Satu provinsi itu ada satu kantor cabang Perkin ya Tapi karena Jawa tengah-tengah besar Jadi disini ada dua Di Semarang dan di Solo Nah kebetulan Semarang itu mengindu di kantor Perkin Semarang Jadi setiap proses pempasangan Microchip Itu harus dibawa ke Semarang Untuk dicek dan dipasang Microchipnya Jadi tidak bisa datang ke rumah Orang-orangnya pihak kantor suruh ke rumah kita Tidak bisa Jadi kita yang harus membawa ke Semarang Untuk dilakukan Microchip Jadi contoh loh Jadi Jogja kan dia daerah Semarang Yogyakarta Ada sendiri Jogjakarta Jadi kita semua perjalanan cukup jauh Sekitar satu jam perjalanan Nah biasanya tenang kita ya Biasanya pada muta itu dia ada di kandang Sedang tidur Tidak kelihatan Gaib Transparan Jadi ini kita akan menuju ke Semarang Nanti kita lanjutkan ketika kita sudah sampai ya Oke Baik teman-teman kita sudah sampai di kantor Perkin ya Sekarang kita akan lakukan proses pemasangan Microchip Nah pastikan sebelum menuju kantor Perkin Sudah janjikan dulu Karena Berdatang ke kantor Perkin Buat pasang Microchip itu Harus Kofi mati Sudah apa Dipastikan Microchipnya Dan sebenarnya sudah terakhir di kantor Perkin Karena kita akan dijeta oleh pusat Dibatkan oleh pusat Lalu berkirim ke kantor wilayah masing-masing Jadi di Semarang Lalu kita akan diintu oleh beli yang pergi di Semarang Oh ini sudah siap Nanti langsung dibawa ke Pak Perkin Semarang Lalu dipasang Microchipnya Kita akan mulai prosesnya Nanti saya yang akan mengambil jizu Nanti saya pandu Nanti rekan saya yang akan melakukan proses pemasangan Microchipnya Dipakar oleh petugas seperti itu Oke Ini yang jantan pertama Namanya Thor Taruh situ mas Prosesnya Prosesnya seperti Pemproses dipegang Seperti melakukan proses Pemasangan Microchip Vaksin Nah itu disterilkan dulu Setelah selesai disuntik Lalu dicek dulu Sesuai tidak Nah nomornya sudah keluar ya Pastikan nomor itu sesuai dengan Nomor yang ada di Stambungnya Nah ini sesuai ini ya Sama ya Sekarang cepat prosesnya Sekarang lanjut yang ke Dua Namanya yang dua Kulit kewati bukaan dulu Yang namanya Thunder Jantan kedua Seperti biasa diserilkan dulu Kulitnya Lalu dipasang Ini sekarang yang petina Itu namanya Tiffany ya Teman teman Cantik sekali Nah Sudah dipersiapkan Disterilkan dulu Lokasi yang akan disuntik Di tengkuknya Posisinya Setelah selesai Langsung disken Nah nomornya 193 Nanti harus cocok sama dengan Stambungnya Ini Microchipnya Distambungnya 193 Jadi teman teman Proses sudah selesai Sekarang sekarang Setelah terima Ditor Lantunya Jadi sekarang Jangan lupa tanda tangan Setelah terima ya Nah Sudah selesai Begitu aja Gak perlu banyak-banyak Gak perlu Nidur disini Yang ini Gak perlu ya teman teman Oke Sampai Temu Klien Batu